Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, sodara rapat pleno rekapitulasi suara di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, diwarnai kericuhan. Seorang saksi partai mengamuk bahkan melempar meja hingga sidang pleno ditunda. Seorang saksi partai mengamuk hingga melempar meja, ponsel dan juga botol minuman ke arah komisioner KPU kota Tanjung Pinang. Dimana peristiwa ini terjadi pada Sabtu malam, sodara. Amukan aksi tersebut dipicu adanya ketidakcocokan perolehan suara yang dibacakan oleh PPK dengan data yang ia miliki. Polisi yang bersiaga di lokasi langsung mengamankan saksi tersebut dan membawanya keluar ruang rapat. Sempat ditunda, rapat pleno kembali dilanjutkan pada minggu pagi dengan penambahan jumlah personel pengamanan. Itu kan saksi, bukan keributan ya. Dia mungkin menyampaikan aspirasinya tidak santun ya. Dengan tindakan yang kurang baik, makanya kita aman. Sehingga saksi-saksi lain selama kuasa tidak nyaman.